Inilah hasilnya ombre nails, kalian bisa lihat dong Oh my god, bener-bener halus banget Setelah kita pasangin top coat, langsung berubah dia jadi smooth Dan permukaannya itu jadi lebih rata ya Jadi ingat, kuncinya itu adalah Hai semuanya, selamat datang kembali di Nels by Cinderella Selamat datang kembali di Nels by Cinderella Selamat datang kembali di Nels by Cinderella Balik lagi ke YouTube channelnya Jessi Cinderella Kalian sekarang lagi ada di sesi Nels Education bersama saya Jennifer Dan kalau kalian pertama kali datang ke YouTube channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya Buat kalian yang udah lama, thank you so much kalian masih setia di YouTube channel ini Dan kali ini aku akan tunjukkan ke kalian Gimana caranya bikin ombre nails yang super gampang Mudah banget, kalian gak akan bingung Karena cuma ada 4 part aja Yang perlu kalian diingat ketika kalian membuat ombre nails Jangan takut salah Langsung aja kita tonton videonya Tapi ingat ya guys, untuk subscribe YouTube channel aku satunya Tentang vlog kesaharian aku, tips dan trik juga DJ Cinderella Vlogs So guys, check this out and happy watching Oke, langsung aja masuk ke tahap tutorial Dan aku akan tunjukkan ke kalian Gimana sih cara membuat ombre nails yang gampang dan mudah Nah, seperti yang aku udah bilang tadi Sebelumnya aku udah upload juga di episode belakangan yang sebelumnya Tapi, emang agak blur guys Makanya aku bikin kali ini satu aja Biar kalian lebih gampang juga nanti lihatnya seperti ini Dan aku akan dekatkan banget dengan kamera Serta juga tekniknya akan lebih gampang dan lebih mudah Supaya kalian itu juga bisa praktek di rumah Nah, untuk peralatan sendiri aku menggunakan kuas ombre Tapi yang ini aku membuatnya itu sendiri ya Jadi aku membuat dari kuas tipis dan aku sasak dengan gunting Jadi aku sasak seperti ini guys Jadi kan ya, awalnya tuh kuas tipis biasa Terus aku sasak pakai gunting ini Jadi ujung-ujungnya itu seperti kita sasak rambut gitu Makanya kita bisa menghemat budget Nggak perlu beli kuas ombre nails Karena setahu aku lumayan mahal juga ya Dan untuk kutek gelnya itu Aku menggunakan dari Rosaline Dengan kode B007 dan B009 Dan top coat-nya sendiri Seperti biasa ya Aku itu selalu menggunakan top coat dari jelis Seperti ini nih, oke? Nah, untuk warnanya sendiri Jadi kalau kalian mau lihat Aku akan tunjukkan B007 itu ada di warna ke agak pink gini Tapi soft Nggak terlalu sementereng atau se-strong yang 014 ya Dan juga untuk yang nomor B009 itu dia agak nude gitu Tapi memang nude-nya lebih ke ungu campur pink gitu ya Nanti kita lihat aja hasilnya gimana So guys, kita langsung aja masuk ke tahap tutorialnya ya sekarang Nah, untuk tekniknya sendiri itu ada 4 part Yang part pertama itu kita akan olesi dulu Kutek gelnya di atas kuku Yang udah dipasang foundation Jadi kalau kalian pakai kuku asli Wajib pakai foundation ya guys Dan kali ini aku menggunakan nail tip Nail tipnya udah aku bulk Dan juga udah aku lap dengan aseton Atau aku wipe dengan aseton Supaya nggak ada debu atau oil yang menempel Dan kali ini aku akan pasang dulu satu titik Di area sini Area pangkal putih kula ya Jadi kalian cukup bikinnya itu Yang awal ini emang agak sedikit tebal Tapi jangan terlalu saling kena ya Jadi kalian nggak boleh menyatukan Antara yang atas dengan yang bawahnya Dan untuk yang B007-nya Kita bikin lagi di sini Di paling bawah Dan kalian bisa kombinasikan warnanya itu Yaitu dari warna soft ke strong Atau dari strong ke soft Tapi mostly sih dari warna yang lebih soft ke warna yang strong Nah kalau ini kan aku kan Bikinnya ini agak soft ya Warnanya ya Dan ini yang agak strongnya di bawah Nah kalian juga bisa ambil warna yang seperti itu konsepnya Misalnya kalian ambil warna biru nih Nah aku tunjukkan sedikit Biar kalian juga nggak terlalu bingung ya Untuk buat pemilihan warna ombre sendiri Jangan sampai salah Karena ada dua tipe Warna itu ada yang strong Ada yang soft Kalau yang strong itu Kalian bisa lihat nggak Neon-neon kayak gini Ini tuh strong Ini strong juga Ini strong juga Dan kalau kalian pilih lagi Warna yang lebih pekat Itu kita sebutnya strong Tapi kalau yang soft Seperti 1, 2, 3, 4, 5 Ini yang soft semua Itu kalian bisa pasang sebagai atasnya ya Atau bagian atasnya Tapi nomor 7 pun Kalau kalian atau nomor 8 pun Termasuk soft nih Kalau kalian bandingkan atau compare Dengan nomor yang di 11 sampai 13 Nah untuk pemilihan warna aku sendiri tadi Karena aku nomor 9 itu lebih soft dari nomor yang 7 Jadi aku pilih yang 9 nya di atas 7 nya di bawah Jadi kalian harus paham juga Jangan sampai salah pilih si warna ya Jadi yang pertama kali itu Ingat di bagian atas itu Pilih warnanya agak soft Yang di bawahnya itu Kalian bisa pilih agak strong seperti ini Kali ini mari kita tarik kedua sisi Dari atas ke bawah Bawah ke atas Tariknya cukup dikeli-keliin aja Dari sini sedikit Tariknya itu sedikit banget Dan kalian siapkan juga aseton yang ada di dalam wadah Biar nanti kalian gampang membersihkan si kuasnya ini Kalau kalian memang mau nge-white kuasnya itu Supaya dia tuh nggak terlalu lengket dengan warna Karena kita cuma punya satu kuas aja Nah kali ini aku celupkan Tapi ingat ya Ini aku cuma mau membuat kuasnya ini lebih bersih Jadi bukannya aku naruh si asetonnya Jadi aku cuma membersihkan kuasnya aja Seperti ini Dan aku tarik lagi dari bagian sebelahnya Kalau yang tadi kan bagian pangkal Sekarang kita tarik dari bagian yang ujung ini ke atasnya Jadi berlawanan Ingat ya guys Di antara kedua warna ini nggak boleh terlalu dekat Oke nah ini udah Sekarang kita masukin dulu ke UV LED Oke kita lanjut lagi part yang kedua Part yang kedua itu kita akan ambil warna yang di ujungnya Atau warna yang strongnya ini Ya aku kali ini akan langsung taruh aja di atas ini Satu titik ini kebanyakan Terus akan aku campur dengan aseton ya Jadi eh sorry dengan top coat Dengan top coat Jadi aku campur Akan aku campur dengan top coat satu titik Jadi perbandingannya satu titik satu persatu ya Jadi satu titik warna yang strong Satu titik juga si top coatnya Tapi kalau kalian maunya ditatakan juga boleh Kebetulan aku maunya agak sedikit ringkas Jadi aku disini aja Nah untuk yang ini kalian bisa mix dulu Colournya setelah kalian mix Itu nanti dia akan sedikit agak Warnanya itu berubah ya Nggak terlalu pekar banget Karna pinknya ini Terus kita akan tarik bagiannya ini Tetap sama Jadi tariknya itu dari sini dulu ke bawah Jadi dari tengah dulu Sorry dari tengah dulu ke bagian atas Seperti ini Aku balik aja biar lebih tempang Jadi untuk nariknya ini sendiri tuh Kalian nariknya tuh cukup pelan-pelan aja ya Jangan sampai dia terelap banget Jadi ibaratnya kalian tuh cuma kayak narik Jelnya dikit-dikit banget gitu Supaya dia menyatu dengan warna di atasnya Nah ini kan udah mulai agak sedikit hilang Yang warna di pangkalnya itu Sekarang kita telap dulu kuatnya Supaya kita bisa hapus sedikit Oke Sekarang kita masukin dulu kuya VLD sebentar Kita akan tambahkan di warna yang pangkalnya satu kali lagi Jadi tadi kan yang pertama itu Satu dua itu atas bawah part satu Part kedua itu yang tengah Yang ketiga ini Part yang di atasnya Kalau tadi kan bagian tengah Sekarang kita ambil lagi part yang bagian atasnya Tapi agak sedikit tebal Karena warnanya emang agak sedikit hilang dia Jangan takut ketebalan Karena nanti kita bakal tarik warnanya Pakai kuas ombre-nya tadi ya Rapikan juga di bagian atasnya sini Jangan sampai dia ada warna yang Compleng gitu ya Atau warna yang masih kosong Dan kita akan tarik dengan kuas ombre-nya lagi Tapi kuasnya kita bersihin dulu Jangan sampai dia kotor Baru kita tarik ujungnya aja Kita tarik ujungnya warna yang Di 009 tadi Bagian atas Kita tariknya dari dikit banget Jadi kayak cuma dari sininya doang Terus kita tarik seperti ini Dikit aja bagian ujungnya ini Sampai warnanya itu menyatu Nah nanti kalian lihat nih Di bagian bawahnya ini Kan ini udah mulai kena juga nih Sama warna yang bagian atasnya Cara ngehapusnya itu adalah Kalian celupkan dulu Si kuasnya tadi Kalian celupkan Kalian tetap tarik dengan posisi yang sama Tapi ini kita menghapus ya Jadi kalau menghapus itu Dia akan hilang nih ketika ditarik kayak gini Aduh ada kapasnya sorry Oke kita tarik lagi Dan kalian pastikan part yang terakhir ini Itu bener-bener ketutup area tengahnya Kalau kalian kelihatkan Aku kan masih agak sedikit complang ya Jadi kita bisa tambahkan nih Di area sininya Jadi kita ulang lagi nih Kalau aku kan tadi kurang soalnya Taroknya kurang ketengah Jadi kita bisa tarok lagi Ulang lagi gak apa-apa Tapi inget ya Jangan ketebalan banget Ingat harus tetap ada posinya Walaupun tebal juga Jangan terlalu ketebalan Cuman ini karena udah lapisan ketiga Jadi kalian gak perlu khawatir Yang penting kalian nanti UV LED-nya itu agak lamain dikit Ups Oke sekarang kita tarik lagi sekali lagi Di bagian ujungnya aja Jangan takut ya Kena sama warna pinknya Karena warna pinknya nanti itu bakal kita Hapus tetap Jadi kalian tarik aja ke bawah Yang penting warnanya itu rata Jadi yang kalian tarik ke bawah itu warna rata Si nomor BK109 Bagian ujungnya aja Kalian boleh tarik Terus lapiin aja pinggir-pinggirannya dikit Sekarang kita hapus Ingat ya Kita celupin dulu ke aseton Terus kita lap lagi Lalu kita tarik Gimana menurut kalian Udah mau jadi ombre kan Walaupun memang warnanya ini Yang pinknya gak terlalu keluar Tapi kalian jangan khawatir Kalau kalian mau nambahin satu kali lagi Untuk di warna pinknya boleh Tapi menurut aku Warna yang aku bikin ini udah keluar Jadi aku gak akan nambahin lagi Karena nanti dengan top coat Dia akan lebih halus hasilnya Oke sekarang kita bakal masukin ke UV LED Jadi selama kurang lebih satu menit Karena lapisan terakhir ini Tadi agak sedikit tembal ya Nah sekarang aku keluarkan Dan aku akan langsung top coatin aja Di atasnya Kalian mau liat gak Magic of the ombre nails Jadi itu bener-bener magic banget Setelah kalian tambahkan top coat Hasilnya akan lebih halus Jadi dia gak akan tuh ada kayak batasnya gitu Jadi kalian bener-bener Nanti bakal kaget banget Ombre nails yang sebelum aku pasang top coat Dan setelah nih Wuhh Tunggu ya Ingat ya Gak boleh kebanyakan Tapi gak boleh juga dikit banget Karena kita mau bikin structure Di atasnya ini Oh my god Liat dong Ini belum aku UV LED-in loh Dan hasilnya udah bagus banget Ya dari atas ke bawah ombre nya Itu bener-bener nyatu banget Sekarang kita masukin dulu ke UV LED Selama 1 menit Karena ada top coat ya Dan inilah hasilnya ombre nails Kalian bisa liat dong Oh my god Bener-bener halus banget Setelah kita pasangin top coat Langsung berubah Dia jadi smooth Dan permukaannya itu Jadi lebih rata ya Jadi ingat Kunci nya itu adalah Di top coat Di terakhir itu Kalian jangan khawatir Kalau ada serat-serat yang berbayang Seperti ini Itu normal banget ya Jadi kalian jangan kayak ngerasa Kak kok punya aku gak jadi-jadi sih Jangan khawatir Karena memang ada proses Setelah kalian pasang top coat itu Biasanya dan lebih berstruktur Dia akan lebih smooth nanti hasilnya Jadi Kalian gak boleh langsung menyerah ya Kalau kalian gak bisa bikin ombre nails Sebenarnya gampang banget Jadi ingat 4 part Part pertama itu 2 warna Part kedua itu 1 warna Dicampur top coat Tapi menggunakan warna yang Strong Part ketiga itu adalah Yang di atas Warna soft Tarik ke bawah Part keempat itu Yaitu top coat nya So guys Itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian Informasinya Thank you so much for watching See you in next video And bye 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 Sub indo by broth3rmax